Halo semuanya, nah hari ini kita akan melakukan sebuah game ya ini ide game yang bisa dipakai di sekolah minggu tapi adik-adik yang lagi nonton juga bisa nih ikut nebak gamenya kira-kira jawabannya apa nanti ya nah ini gampang banget buat teman-teman guru sekolah minggu yang penting tinggal menyediakan kertas sama spidol atau apapun yang bisa menulis dengan jelas ya ini bisa ditulis langsung nanti di papan tulis atau juga bisa disiapkan seperti yang udah kami siapkan seperti ini nah ini ada huruf-huruf ya huruf-huruf yang sebenarnya kalau digabung atau dipindah-pindahkan ini bisa menjadi suatu nama ya nama suatu tokoh Alkitab ya kita akan mulai ya jadi gampang banget ini adalah soal yang pertama kira-kira dari huruf-huruf ini nih TRU kalau disusun nanti akan menjadi nama seorang tokoh Alkitab saya kasih waktu 5 detik deh kira-kira ya oke kita mulai dari sekarang 1, 2, 3, 4, 5, nah gimana ada yang tau jawabannya? jawabannya ini adalah seorang perempuan dari perjanjian lama namanya dijadikan nama kitab kira-kira adik-adik-adik yang tau nggak jawabannya apa? iya bener jawabannya apa Kak Ruth? iya jawabannya adalah Ruth sekarang kita akan ke yang kedua nih wah yang kedua tulisannya ADDU nah ADDU ini juga merupakan tokoh Alkitab ya jadi teman-teman nanti bisa juga nih bikin kayak seperti ini tulisannya sama boleh mau beda juga nggak apa-apa terserah mau kesulitannya seberapa semakin banyak semakin panjang namanya akan semakin sulit tentunya ya tapi ini dia pendek nih ADDU nah ADDU ini adalah salah seorang raja ya di perjanjian lama di Alkitab kita hitung lagi ya 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira jawabannya siapa yang tau? coba Kak Ruth kasih tau jawabannya siapa Kak? DAUD iya ini adalah DAUD ya setelah ini saya akan langsung hitung ya 5 detik ya langsung dihitung 5 detik oke sekarang ini nih TRE SUP ya TRE SUP kira-kira kalau disusun jadi apa nih? hitung ya 1, 2, 3, 4, 5 nah TRE SUP dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus jadi teman-teman boleh nanti kalau memberikan game ini bisa dikasih petunjuk-petunjuknya boleh tapi kalau anaknya udah besar mungkin nggak usah dikasih petunjuk juga nggak apa-apa jadi game ini bisa dimainkan dari mungkin dari kelas 1 atau dari mulai anak yang bisa baca sampai anak yang kelas besar bahkan orang dewasa juga bisa kalau mau kata-katanya panjang diacak dengan lebih susah balik lagi ke sini TRE SUP ada yang udah ketemu jawabannya? ini salah satu murid Tuhan Yesus namanya adalah siapa Karut? Petrus iya Petrus namanya ya iya berikutnya berikutnya ini gampang banget nih Skalu ya S-K-A-L-U S-K-A-L-U kira-kira siapakah ini? atau apakah ini? nah kalau ini adalah nama salah satu kitab di perjanjian baru 1 2 pasti banyak yang tahu nih adik-adik nih langsung 3 4 5 ya siapa jawabannya? apa jawabannya? Lukas iya jawabannya adalah Lukas iya ini turunan dikit nih biar mukanya dan tarutnya gak kelihatan dikit ya nah ini sudah hampir selesai tapi balik lagi misalnya teman-teman tadi ya kalau mau panjang ini kan tadi gampang banget mainan cuma kayak gini tapi kalau mau dipersulit bisa misalnya betlehem itu kan susah kan tinggal diacak-acak hurufnya atau misalnya get some money itu juga agak sulit pastinya ya nah ini nanti biar seru teman-teman bisa bikin anak-anak supaya rebutan jawab misalnya kalau online gitu ya pakai Zoom atau pakai apa bisa sambil rebutan jawab ya siapa yang cepat berarti dia yang dapet poin gitu juga kalau yang di kelas langsung bisa sambil rebutan jawab atau misalnya nih teman-teman pengen ini untuk aktivitas penutup tapi gak rebutan juga bisa ini ya itu kata-kata yang acak ini teman-teman tulis dulu di sumber kertas ya kayak jadi daftar gitu banyak nomor 1, 2, 3, 4, 5, terus nanti tinggal di fotocopy terus bagi ke anaknya terus tinggal diselesaikan secara tertulis tapi kalau yang ini kan kita biar seru ya jadi ada rebutannya ada aktifnya gitu anak ya gak hanya dia nunggu terus di kertas ngerjain sendiri gitu ya bukan kayak gitu ya oke yang ini R.E.S. apa nih R.E.S. apa nih hurufnya R.E.S. T.E. oh ya R.E.S. T.E. oh ya R.E.S. T.E. jadi kira-kira R.E.S. T.E. ini apa sih dia ini adalah nama seorang perempuan di Alkitab juga pasti ya karena kadang sekolah minggu ya kak ya jadi dari Alkitab kalian tahu 1, 2, 3, 4, 5 jawabannya apa R.E.S.T.E.R. saya lagi jawabannya lebih kencang E.S.T.E. ya jawabannya E.S.T.E. ya jawabannya ini E.S.T.E. apakah masih ada lagi? oh ternyata udah habis ini kita hanya menyediakan contohnya segini ya tapi teman-teman bisa bikin nanti lebih banyak cuma modal kertas, pidol dan tentunya kreativitas dari teman-teman sekalian ya dan ini akan memancing adik-adiknya untuk pasti aktif akan lihatin terus dia akan pikir kira-kira apa ya bisa juga ini sebagai pembuka cerita ya misalnya mau cerita tentang Esther ya bisa juga kita bikin seperti ini dulu ya untuk pembuka kakak mau cerita nih tentang seorang toko ada yang bisa tebak-tebaknya setelah nanti bisa tebak baru kita lanjutkan ceritanya bisa seperti itu atau tentang tadi ya yang kitab ya yang ini ya misalnya hari ini ayat hafalannya diambil dari kitab ini nih nah kira-kira kitab ini kitab apa ya jadi ini banyak banget kreativitas yang bisa dilakukan walaupun kelihatannya remeh ya hanya ngaca-ngaca kuruf terus nyusun-nyusun tapi ternyata banyak pilihan aktivitas yang bisa dilakukan sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan atau umur anaknya seberapa semakin besar bisa diperpanjang kayak tadi nama kota dan sebagainya atau semakin kecil juga bisa disederhanakan Oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa di subscribe di like dan komen bye bye Bye